surga, malu saya melanjutkan malu ya, nah itu dia jadi itulah perbedaannya Agatha kalau lu memang gak suka di dalam surga islam itu ada kawin memawin, memecah perawan itu juga sebagaimana kami umat muslim itu gak suka gitu ketika di surga kristian itu ada Tuhan mengawini ciptaan-ciptaannya itu kami gak bisa gitu mikirnya kayak gimana makanya tadi tuh udah pas banget apa yang tidak pernah kamu lihat dan apa yang tidak pernah kamu dengar, kami sebagai orang muslim waduh ini apa ini, kita gak pernah dengar ada Tuhan mengawini ciptaannya gitu, di surga lagi kejadiannya, coba, itu abadi itu di kawininya bre dan sebagian itu nanti ada yang melihat perkawinan tersebut, sebagian ada yang berperan gitu kan, seperti yang dikatakan di 2 Korintus 11 nomor 3 gitu, ada ini ada yang dipersembahkan kepada Yesus itu 2 Korintus ya kita baca dulu disini 2 Korintus 11 nomor 2 sebab aku cemburu gitu kan dibilang ya sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada kristus wah, perawan loh makanya agak gimana gitu ngebayanginnya itu ya kita gak peduli bentuknya dikawini itu seperti apa kita gak peduli cuma kita intinya jijik aja gitu udah, kalau udah terbayang oleh kamu berarti itu bukan surga kami kan udah jelas tadi Rasul Paulus mengajarkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati nah, apa yang tidak pernah didengar apa yang tidak pernah dilihat ya kalau kamu sudah membayangkan itu berarti bukan itu surga kami ya itu bayanganmu baru pertama kali kita dengar ini kita gak pernah dengar makanya itulah perkawinan anak domba gitu loh di dunia gak kawin di surga kawin mulu kerjaannya lo tau gak arti perkawinan itu apa lo tau gak iya misalnya kita contoh kita ambil yang zinah dulu ya zinah itu kayak apa sih zinahnya kekristianan jangan lagi lo tau gak arti perkawinan itu apa itu dulu gue tanya dia lawannya zinah kan lawannya zinah menyembah ala yang benar kan menyembah ala yang benar kan coba lu lihat di dalam bahasa Indonesia berzina antonimnya kawin apa enggak nah itu aja dulu itu berarti dari situ aja kamu udah kelihatan tata bahasa kamu berzina antonimnya kawin atau enggak gitu oke kita cek antonimnya zina apa ya itu kan kamu bilang yaudah antonimnya itu gak berzina antonim zina antonim kata zina kita lihat kamu gak ngerti kawin artinya ya tidak kawin ini antonimnya nah ini kamu bilang zina antonimnya kawin kan udah kelihatan kamu lulus SD nya sampai mana gitu jadi arti kata zina perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan nah oke lawan katanya apa ya berarti perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang terikat oleh hubungan hubungan pernikahan oh ini kamu salah parah kbbi loh itu kbbi tahun berapa coba saya tanya baru lahir tahun berapa zina kamu jauh dulu di biliknya gitu perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan itu arti kata zina lawannya apa ya hubungan bersenggama di dalam pernikahan waduh artinya hubungan tidak bersenggama bukan poninya loh kamu cuman cuman bagian tidaknya dimana tidaknya itu di terikat bukan di bersenggamanya jadinya tidak jadinya kbbi tahun berapa coba pelit-pelit ayo kabur kamu cuman baru berapa silahin 19 kabur-kaburan mulai kbbi 1988 kekristian perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan tidaknya diterikat nah lawan katanya tidaknya dihilangkan jadinya apa perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang terikat oleh hubungan pernikahan coba kamu cari di google antonim dari perjinahan itu loh itu kamu cari kbbi-nya aja dulu kamu kan bodoh ya kan gak ngerti tata bahasa lawan kata dengan lawan definisi kata kamu gak bisa membedakan bodoh karena kristus keintelektualan kamu itu alah alah beletak-beletak udah intinya gitu kita saling tidak menerima antara surga masing-masing di surga islam ada memecah perawat tapi manusia dengan manusia di surga kekristianan ada perkawinan perawan suci tapi dengan Tuhannya ayo ngomong apa lagi udah kelar ini bukan kamu cari dulu antonim kamu kan punya laptop kamu kan punya laptop dan gak bodoh kan antonim dari berjinah ya enggak lah lu kan boker lu yang cebok kenapa gue yang nyebokin lu lu cari data lu sendiri udah kelihatan ini bodohnya udahlah saya wajar wajar sekali islam itu lu lu pake soro mana data lu antonim zina itu berarti bukan berjinah bukan berjinah itu kondisinya apa namanya kawin ya ajaran kamu halal pake batu wajar koreh wajar kalau pengikutnya seperti ini wajar ya buk aja pake tiga batu lu utang juga lu agata utang lu mana tuh di sorga tidak ada kawin-kawin dimana tertulis itu eh ya ini kamu baca aja kamu ada kamu baca matius 22 ayat yang ke 30 loh kok jangan bilang utang kamu tuh yang banyak matius 22 ya gua liat loh ya kalau gak harus ini kalau bohong-bohong awas lu ya matius 22 kamu tuh menghina ke 30 jangan mulai makanya kalau gak mau tersakiti jangan mulai gitu loh apa dulu antonim dari berjinah kamu aja sanggup matius 22 30 gua udah dapet nih karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malekat di sorga mana mana hidup di sorga tidak kawin main mana ini waktu kebangkitan ini ya gua bilang juga ini tukang bohong ini kresen-kresen nih dateng dari doktrin semua keimanan lu parah banget kehidupan lu ya waktu kebangkitan dibilang di sorga waktu kebangkitan itu hari penghakiman lu saat sekuat untuk menjelekkan ajaran kristian jadi di perjanjian lama itu di Kidung Agung aja dibilang itu putri-putri Yerusalem jadi konteks gereja itu memang adalah mempelai wanita demikian juga perumpamaan yang diberi kepada gereja itu sebagai lima wanita bodoh dan lima wanita cerdas yang memelihara pelita atau lampu ya kan mas muraja bilang firmanmu adalah pelita bagi kakiku itu sudah menjelaskan dan kenapa gereja itu gereja itu disebut sebagai mempelai perempuan kristus adalah mempelai laki-laki karena di saat nanti setelah hari penghakiman Tuhan Yesus datang itu ada namanya Yerusalem baru dimana itu persiapan persiapan untuk menyatu dengan kristus mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu kata dua pet terus berapa tuh agata konsepnya seperti itu bukan bukan kawin yang tujuannya selangkangan itu memang kalau kalau muslim ya kores larinya itu gak jauh-jauh sama selangkangan dan selaput pasti larinya ke situ kalian kan disana gak ada daging kan kawinnya secara roh kan gak dong pernikahan pernikahan gimana mempunyai selangkangan gak ada daging disurganya gini loh ya itu kan tafsirmu karena emang kalau surganya islam surganya islam itu memang ada apa namanya persi kebuah ada jasa kita hidup di sebagaimana kita di umur 30 sampai 33 tahun bentuk kita seperti itu manusia berdaging matius 5 ayat ayat berapa 22 ya gata ya 22 30 22 30 itu yesus mengatakan kepada orang saduki kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci kalau gak salah kata-katanya seperti itu ya karena yang dikutip orang saduki pada saat itu itu adalah kitab tobit kitab tobit 6 ayat 14 orang saduki membaca kitab tobit itu bagian dari kitab terdahulu dia membaca bahwa tobit itu punya istri dan istrinya dan kakak-kakaknya meninggal istrinya kemudian ditanyakan nanti yang jadi pasangannya di surga yang mana yang pertama kedua atau sampai ketujuh ya itu sih ternyata enggak dari situ itu makanya dimaknai bahwa di dalam kekristenan surga itu tidak ada tidak ada masalah-masalah seperti itu bro iya iya sini gue ampuni kalian gue ampuni kalian walaupun tidak tertulis surga ini supaya maju aja ya kita supaya berkembang ya kita anggaplah itu surga tidak ada kawin-kawin enggak apa-apa lah kita anggap begitu itu manusia dengan Tuhan atau manusia dengan manusia manusia dengan manusia kan iya enggak belum manusia itu diciptakan kalau di kami menurut sebenarnya sebenarnya metatron sebenarnya sebenarnya metatron udah-udah selesai dia karena enggak ada di surganya Kristen tuh kawin-mengawin itu semua terbantah omongan seperti itu manusia sama manusia iya gue sepakat itu enggak bantah tapi Tuhan mengawini manusia itu tumpah-tumpah dalilnya atau gini aja apa sih susah aja kalian mengimani itu sebentar dong ngomong-ngomongi gantian dong oke oke jadi jangan terlalu Islam kalau motok-motok atau kamu bisa cari enggak kutipan orang-orang terdahulu ya enggak usah para rasul kami para rasul kami kan emang enggak pernah ngomong seperti itu entah bapak-bapak gereja atau siapa kamu kan jago nyari nih katanya tadi kan I.O carikan aja tulisan bapak-bapak gereja yang memang mengatakan bahwa surganya Kristen itu ada seksual seperti yang kamu pikirkan wah nanti nanti kalau dapat dibantah ah sebel banget gue kalau kayak gitu kamu cari dulu dong gitu dong cara diskusinya gitu enggak sementara sih gue ini aja sih wahyu tuh Yohanes itu udah mewakilkan apa yang gue ini sampaikan misalnya aku lawan Islam ya yang ku cari itu biasanya begini orang Kristen waktu era Islam itu ibadah pada hari apa ternyata aku dapat hari Minggu sementara orang Islam nanya ke Kristen sekarang dari mana dasarnya kalian ibadah hari Minggu ternyata orang Kristen yang ada di dalam yang disebut dalam surat Al-Burus itu ibadahnya hari Minggu saat ku tanya ke kalian ke Wafi ke si Zuma yang bos-bosnya kalian ya mereka juga gak tau kenapa waktu itu orang-orang itu ibadah hari Minggu alasannya kan gitu diskusinya biar berkembang iya itu iya itu kan lebih menjelaskan kepada Kristen Indonesia Qiblatnya Kristen Aca Bang Arab kan gitu aku juga mencari tulisan bapak-bapak gereja atau siapa ya atau bapak-bapak masjid juga boleh kamu cari dimana tulisannya orang Kristen di surga bisa gak? ini ya orang-orang Kristen zaman dulu itu benar-benar melegalkan atau menjelaskan bahwa memang surganya itu adalah perbuatan seksual gitu ada koitus yang seperti kamu tuduhkan tadi gitu bro diskusinya bukan bukan gue tuduh karena tertulis gitu kok di Wayu 19 kan gitu Yesus juga dikasih perawan suci kayak gitu yaudahlah ngapain lagi bapak-bapak gereja kalau kata Herdi bapak-bapak gereja udah almarhum nah gitu ya karena Herdi gak ada gereja gitu lah barangkali kamu tanya ke Herdi Herdi mengimani gak ada seksual kan dia kan katanya gak setuju dengan bapak-bapak gereja Herdi Herdi bilangnya gini Herdi bilangnya gini iya ada perkawinan tapi bukan perkawinan daging oh yaudah sepakat kita sejabat tangan gue sama Herdi yang kamu kutip berarti menurut Herdi sebagai bapak-bapak Wanas ada perkawinan ya gitu kamu baru kamu bawa nah emang tertulis kok tertulis kok perkawinan ya aku tanya kenapa kalian malu ya sampai di belok-belokin lagi maknanya malu kalian ya iya gereja mana oh pantesan gereja mana yang mengaku Herdi sebagai umatnya atau sebagai teolog kan gitu malu tuh kok malu siapanya yang malu orang Kristen itu gak perlu malu yang malu itu Islam dengan hadis-hadisnya itu yang gue lihat sekarang makanya banyak Islam bentar satu menit makanya banyak Islam sekarang itu kembali ke Quran kembali ke Quran mereka terlalu malu sama hadis sekalian tetapi Quran kalian enggak gue bangga kok tapi Quran kalian gue bangga gue ada perkawinan di sorga gitu yang gue gak mau dan Alhamdulillah gue sebagai umat muslim tidak ada Tuhan mengawini manusia di Islam itu itu yang gue ambil Alhamdulillah alhamdulillah suara lo jangan kenceng banget norak banget kayak toak masjid mencermin lo ini gue kenal pot air nena gue bikin jadi mic gitu loh ya lo pakai itu lah lonceng lo lo pecah lah lo jadi mic juga lah sekarang gini dimana di dalam Quran lo yang lo kata penyempurna itu yang mengatakan bahwa Muhammad dapat perintah untuk melakukan polat lima waktu itu aja gak sanggup Quran lo kalau itu kan di Islam Miros nanti penjelasannya Islam Miros ada tuh perintah solat kayak gitu butuh lagi kan butuh lagi kan artinya apa Quran kamu tuh kayak pincang tanpa hadis dan tafsir Quran kamu tuh kayak pincang tapi ngikutin aku tuh itu yang parah itu gue kadang-kadang ya apa kabar kita blue bre kita blue itu kan lo kalau bisa jadi Al-Quran itu sempurna tentang apa tentang konsep ketuhanan Allah satu-satunya Tuhan praktikumnya Allah keserahkan kepada Nabi Anisa ayat 59 Atiullah wa atila Rasul wa ulil amri gitu taatila Allah dan Rasulnya dan juga para pemimpin-pemimpinnya kan gitu kelar perkara lalu sekarang emang kita blue di-cliping itu para penulis setuju kita blue di-cliping para penulis tahu kita blue di-cliping Tuhan lo rela itu perkataannya disambung-sambungin sama manusia-manusia dari Yunani rela emang gimana sih gini loh dia kan kaya ini kaya perempu yang lagi pilih mulutnya kok gak bisa diem ini jawab gitu kita blue di-cliping ini perkataan Tuhan dicampur sama perkataannya siapa tuh orang-orang Yunani ini Matthius, Marcus itu mereka rela gitu Tuhan lo rela kitabnya disatuin sama perkataan-perkataan orang-orang ini yang gak ada sama sekali otoritasnya rela mereka udah gantian ngomongnya udah dijawab dijawab udah diem lah diem lah suara lo soalnya kayak toak jit sebelah rumah gue jangan gak nyambung gak nyambung gak semprot lagi udah diem udah diem udah koranmu aja musapnya aja gak ada koranmu aja ini sosokmu bilang keliping-keliping lah koran kamu koran kamu aja diturunkan cuma tujuh huruf tiba-tiba kembang kayak ini kayak pake apa pengembang bolu gitu permipan iya malah kembang jadi satu buku nah itu lebih parah kenapa gak dijawab kok gak dijawab makanya kalau dibilang kita terjemah kok gak dijawab koran itulah contoh dari kitab terjemahan yang paling hancur eh dijawab dulu gitu loh Al-Quran kami original tekstnya Arab cuma satu kitab dari satu nabi dan juga pengajaran-pengajarannya terekam oleh para sahabat-sahabat kitab lo diklipping sama orang-orang dari Romawi Tuhan lo kapan ngomong begitu dijawab tanpa harokat kamu itu sekarang pake bahasa Arab apa Arab Arab turun yang kamu baca ya elah belok-belok ini gak berani jawab gitu ini ya perhatikan perhatikan agama yang benar-benar datang dari Tuhan gitu nabinya Arab kita businya Arab Arab Islam semua Israel nabinya Israel bahasanya Ibrani Yerusalem Israel semua ini kresten lu bayangin kresten kresten lu bayangin kresten nabinya Tuhannya dompleng nasab Yahudi berkembang di Itali gimana lu jadi agama makanya lu bingung ketika gue tanya kita perlu diklipping siapa yang suruh itu penulisnya rela gak kita bisa diklipping bareng-bareng orang yang gak pernah ketemu sama mereka dijawab habis siapa orang-orang Romawi Yulain ini siapa korre lu bisa kecilin gak lu kayak lu kayak orang dijawab eh dijawab makanya diem diem ini satu menit di mute satu menit di mute jawab mute oke koran lu itu turun cuman tujuh huruf tiba-tiba ngembang dan itu juga tanpa harokat tiba-tiba kalian mengatakan itu adalah koran asli yang gak pernah direvisi gak pernah diedit padahal sudah mengalami banyak editan terus penambahan harokat lalu juga apa itu koran iya koran yang aslinya pun sampai detik ini musapnya pun itu gak terdetect cuman ketemu yang di birmingham itu aja yang dibangga-banggakan yang dua lembar ya gitu bangga gitu ngaku-ngaku korannya yang gak jelas juntrungannya terus gitu tadi dia bilang ya itu bersumber dari satu nabi justru karena bersumber dari satu nabi kevalidasiannya itu gak jelas karena gak ada saksi sementara menurut taurat kesaksian dua tiga orang itu baru sah suatu perkara lah nabi kamu sumbernya cuman satu ngaku-ngaku lah lia eden juga bisa ngaku jadi nabi nanti siapa aja bisa ngaku jadi nabi gitu tiba-tiba dapet wahyu ya bro makanya kata gue kayak gini kok dipercaya gitu orang perintah sholat lima waktu aja gak ada di Quran ngakunya itu wahyu tiba-tiba sama ulama-ulama wah dibikinin tambahan tuh hadis-hadis gitu biar menjelaskan Quran yang gak jelas ini lagian Allah itu kata gue ya gak ada maha-maha kuasanya amat gitu sampai dia aja gak tau Musa itu cara keluarnya dari tanah Mesir aja dia gak bisa menjelaskan dan dia juga gak tau pewahyuan kitab injil kepada nabi isa aja dia gak tau Allahnya serba gak tau tetapi dipercaya ini kan bikin malu dasar iman keislaman itu dasar imannya agama islam itu tau gak apa kebohongan Muhammad demi melegalkan selangkangannya turun ayat masa perintah sholat lima waktu gak ada di Quran tapi turun ayat tentang perselangkangan langsung Allahnya cepet banget menuruninnya makanya sahabat baginda itu pada waktu bagindanya meninggal itu gak percaya kan dia makanya dikubur pada hari ketiga Tuhan Yesus dikubur bangkit hari ketiga Muhammad dikubur hari ketiga tunggu bau dulu itu sahabatnya karena gak ada yang percaya sama dia baik Abu Bakar Umar Usman gak ada yang percaya bahkan saya lebih setuju pandangan muslim yang memang mengatakan ini sangat sejarah sejarah valid sekali yang mengatakan memang baginda itu tewas karena diracun oleh Aisyah dan Hafsa saya sepakat dengan bro BAB dengan bro yang lain-lain teman-teman itu saya sepakat makanya kata kasihan ini gak bisa dibantah sementara menurut mereka kalau mayat itu itu gak boleh dipindahkan berhari-hari dan nabinya sendiri yang mengingkari nabinya sendiri yang mulai mengingkari diperintahkan langsung dikubur lah dia tiga hari dieler-eler gitu kagak dimakam-makamkan berharap apa mana jawaban buat biblosnya ini gak ada jawaban buat biblosnya yaudah gue jawab sekarang yang islam ya ahruf ahruf itu dialek ada tujuh turun tujuh dialek siapa otoritasnya nabi yang mengatakan kalian 450 ribu tekstual varian in the new testament siapa yang ini apakah roh kudusnya ini keblinger atau memang roh kudusnya pelupa ketika menulis manuskrip pertama itu lalu yang kedua soal nabi muhammad nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gak ada saksinya kenapa karena semua nabi dapet firman gak ada saksinya orang yang menyaksikan nabi dapet firman itu nabi juga jadinya kalian udah maling kitabnya yahudi masih gak ngerti aja dibaca dong itu woy kejadian sampai malihaki dibaca dablek banget sih terus soal selangkangan balik lagi mending selangkangan dalam islam kenapa manusia dengan manusia gitu kekrestenan selangkangannya selangkangan rohani tapi apa Tuhan dengan manusia lu bayangin gimana rasanya ketika Tuhan mengawini manusia manusia kresten Tuhan lu wujudnya berupa anak domba lagi aduh ya gak nah jawabannya mana sekarang soal kelipingan kitab kalian itu siapa yang nyuruh gitu ngomong kayak Konstantin yang nyuruh kan kelar perkara ya gak tekstual varian 450 ribu sok-sokan mau bahas Al-Quran 7 aruf yang datang dari nabi langsung ya susul aja gak tau itu PB kok ada dia dateng kesini kaget lihat kalian ini PB kitab siapa kenapa tulisannya Yunani orang gua bahasa aram kok kan gitu kalau kalian sepakat dengan si A serahkan gitu karena si A pun sebagian darinya itu menyembah alih sama-sama penyembah manusia cocok kalian itu gitu menyembah sesuatu yang menyembah sesuatu yang dikenal kayak gitu cocok kalian berdua gitu ya ini tolong dipahami dijawab gak bisa jawab ngomong biar gua kasih pewartaan mengenai siapa yang mengkliping penulisnya tahu atau enggak kitabnya dikliping kayak gitu loh cepat dijawab loh malu dia Muhammad ngasih tujuh 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 apa aruh saya mau tanya langsung dijawab Nabi Muhammad pernah membaca Al-Quran gak sih iya 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 kan ikro apa susahnya dengan ikro yang lucu Yesus Yesus pernah gak baca tiba-tiba ada septuagin Yesus pernah enggak baca perjanjian baru enggak tiba-tiba ada perjanjian baru berbahasa Romawi makanya ini yang gue bilang Yesus Itali main bola aja di sana jangan jadi Tuhan ayo 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 mereka nih enggak ada yang mau selama deh mama itu itu enggak bisa ngaji enggak bisa baca imal bener ini kalau misalnya soal nggak bisa ngaji banget Metatron bisa-bisanya tujuh huruf ngembang jadi satu buku eh kenapa itu diturutnya udah kayaknya gak tahu buncang kayak gitu kalian udah selesai belajar ikronnya esel udah selesai udah belum belajar ikronnya udah belum hahaha udah selesai ya udah ikronnya ya pola jatuh aja dulu wajarin tapi itu aja dulu anggarin ini ini apologet keren juga nih dia bilang apa diturunin kenapa diturunin bro bro apa lejat loyang yang diturunin Musa sama Daud itu seumuran kan seumuran kalau udah kayak gitu Metatron nggak usah ditanya lagi udah tahu ke belakangnya sampai kayak apa kalian satu korintus 410 sampai kayak gini ya sama seseorang satu tambah satu dia nggak bisa jawab buat apa kamu tanya renang kalkulus saya nggak pernah diskusi dengan anda jadi jadi jangan sokap Kenapa diturun bangkoresnya tergunceng kalian Hai bukan diturunin karena itu mungkin bro ya diri